Intro Kasat Binmas Portres Metro Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati menghadiri musiawara forum para ketua RT dan RW wilayah 1 Jakarta Barat yang dilaksanakan di Samala Hotel Jalan dan Mogot RW2 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Kegiatan ini dihadiri juga oleh Dan Ramil Cengkareng, Kapten Infantri M. Misin, Kapolsek Cengkareng yang diwakili oleh Kanit Binmas Ibtu Wianto, Camat Cengkareng Bapak Saud Effendi, para lurah sejakarta barat, para perwakilan Babinsa dan Babin Kemtimas sejakarta barat, Ketua Forum RT RW Jakarta Barat Bapak Haji M. Irsad, para ketua RT dan RW yang mewakili sejakarta barat. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Binmas AKBP Lilik Haryati menyampaikan terima kasih kepada para ketua RT dan RW bahwa selama ini para ketua RT dan RW di wilayah Jakarta Barat sudah banyak berperan aktif dalam hal keamanan dan telah banyak membantu anggota kepolisian di lingkungannya masing-masing. Para ketua RT dan RW ini adalah sebagai duta di wilayahnya yang dapat mengamankan wilayah setiap saat. Betapa pentingnya peran serta para ketua RT dan RW ini dalam membantu kepolisian, mengingat jumlah anggota polisi yang kurang seimbang dengan jumlah warga masyarakat yang ada. Selain itu, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati juga menghibau kepada para ketua RT dan RW jangan sampai terpancing dengan adanya berita-berita bohong atau hoak yang saat ini sedang viral di media sosial. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita tersebut yang belum tentu kebenarannya. Kita harus punya daya tangkal yang kuat demi menjaga persatuan dan kesatuan. Ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian dan ucapan terima kasih memang sangat penting peran RW ini tadi beliau pesan dalam perubah bimbo kemarin juga disampaikan bahwa jumlah polisi itu 1 banding 1.500 Perbandingannya jauh sekali. Dilaporkan oleh Kanit Bin Polmas Polres Metro Jakarta Barat AKPU dan Supriyatna Salam Tirberata Terima kasih telah menonton!